Bersa dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di jalan Solo, Semarang, tempatnya di Boyolali, Jawa Tengah pada selasa pagi tadi. Kecelakaan maut tersebut melibatkan truk kontainer dan truk box yang terjadi tak jauh dari SPBU Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan berbulas saat truk kontainer dengan nomor polisi L8014UJ berlaju dari arah Solo menuju Semarang. Sesampai di lokasi truk oleng dan masuk ke jalur perlawanan sehingga menabrak truk box dengan nomor polisi AG8842AH yang berjalan dari arah Semarang. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet truk kontainer meninggal dunia. Sedangkan sopir truk box dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari kedua arah sempat macet dan kini kecelakaan tersebut ditangani oleh pihak Sat Lantas Polres Boyolali, Jawa Tengah. Kronologi awal adalah KBM kendaraan kontainer, truk kontainer itu berjalan dari Solo ke Semarang dan sampai di TKP diduga kendaraan oleng kendaraan oleng sehingga melompat ke median jalan dan masuk ke jalur dari Semarang-Solo sehingga bertabrakan dengan KBM BOK dari PT Gudang Karam yang berjalan dari Semarang ke Solo.